Pernah mendengar kisah macan tutul yang melindungi anak monyet. Kisahnya ini dimulai ketika macan tutul membunuh monyet betina dan membawanya ke pepohonan. Tanpa disadari, monyet itu baru melahirkan seekor bayi kecil yang lucu. Melihat bayi monyet yang jatuh, macan tutul ini mendekatinya. Tak disangka, Naluri membunuhnya menghilang. Ia bukan memakannya, tetapi menemani-nya. Dia terlihat kebingungan harus berbuat apa. Sepertinya macan tutul ini merasa sangat bersalah. Macan tutul terus menjaga monyet kecil ini hingga berjam-jam dan tidak ingin menjauh darinya. Sepertinya sudah tumbuh rasa keibuan dari macan tutul ini. Bahkan mereka tidur bersama layaknya sebuah hubungan kasih sayang antara ibu dan anak.